Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Kabar bagus didapatkan oleh AC Milan setelah Alexi Romagnoli dikabarkan bersedia potong gaji Agar ia bisa bertahan lebih lama di San Siro Kontra Romagnoli di AC Milan akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang Manajemen Rosuneri tentu saja sudah berusaha mengelar negosiasi dengan defender 26 tahun tersebut Agar ia memperpanjang masa aktif kontraknya Akan tetapi, negosiasi berlangsung alot alhasil banyak spekulasi permunculan terkait masa depan Romagnoli Ada kabar bahwa AC Milan siap melepas Romagnoli pada bulan Januari 2022 nanti Lalu, ada juga kabar yang mengaitkannya dengan Lazio dan Juventus Sampai saat ini, Alexi Romagnoli masih belum memperpanjang masa aktif kontraknya di AC Milan Namun hal itu mungkin bisa berubah dalam waktu dekat ini Pasalnya, Romagnoli disebut ingin bertahan di San Siro Bahkan demi melancarkan niatnya itu, ia bersedia menerima pemotongan gaji Kabar tersebut diklaim oleh Kordila Sera Laporan itu menyebutkan, ide pemotongan gaji tak berasal dari pihak Romagnoli Tapi berasal dari manajemen AC Milan Laporan itu juga menyebutkan, besaran gaji yang diminta oleh Romagnoli Ia dikabarkan bersedia di gaji hanya 3,5 hingga 4 juta euro per musimnya Alexi Romagnoli sendiri pernah angkat bicara soal masa depannya di AC Milan Ia memberikan isyarat bahwa ia memang sangat ingin bertahan di San Siro Sekarang tujuannya adalah untuk bekerja dan memulai dengan kuat Kami bagus, tetapi jalannya panjang dan kami harus bekerja Kata Romagnoli seperti dilansi dari Football Italia Kami selalu harus meningkatkan Tahun lalu kami memiliki musim yang hebat Tetapi tahun ini kami harus melakukan lebih baik lagi Ucapnya, saya bekerja, bekerja dan merasa baik-baik saja Dari saya bekerja dengan pikiran yang benar kita semua bekerja sama Tandasnya Alexi Romagnoli juga sempat memberitakan memberikan ultimatum pada agennya Mino Rayola Ia ingin kontranya di AC Milan dituntaskan atau ia akan berganti agen Keeper Mike Maiknan siap untuk kembali merumput bersama klub Liga Italia AC Milan Setelah aksen beberapa pekan karena menjalani operasi pergelangan tangan Dikutip dari Football Italia Senin Mike Maiknan sebelumnya mengalami cedera ketika berlagak dengan tim nasional Perancis Saat jeda internasional pada Oktober lalu Selanjutnya, Mike Maiknan diperkirakan akan kembali membela AC Milan Untuk menghadapi Sosuolo pada pekan ke-14 ajang Liga Italia Pada 28 November 2021 mendatang Meski sudah siap untuk kembali merumput Mike Maiknan masih belum bisa membela AC Milan ketika berhadapan dengan Atletico Madrid Pada ajang Liga Champion yang akan dikelar Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Sejak kedatangannya dari Lille awal musim ini Mike Maiknan langsung mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi utama penjaga gawang AC Milan Menghantikan Gielo Yudon Roma yang hengkang ke BSG Mike Maiknan tampil pada tujuh laga bersama AC Milan di Liga Italia musim ini Dan mengamankan tiga jatan Nirbobol selama berada di bawah Mr. Rossoneri Di Liga Champion, Mike Maiknan kebublah sebanyak 5 gol dari dua pertandingan ketika berhadapan dengan Liverpool dan Atletico Madrid Sebelum bergabung bersama AC Milan, Mike Maiknan tercatat sebagai penjaga gawang Adnan Lille Dan menjadi bagian dari keberhasilan klub yang meraih gelar juara Liga Perancis musim lalu Selama bergabung dengan Lille sejak 2015 lalu, Mike Maiknan menjadikan 180 penampilan dengan torehan 65 Nirbobol di seluruh kompetisi Kelendang klub Lille, Renato Sanchez mengakui ada keterlarikan dari AC Milan dan Arsenal Namun ia memberikan isyarat lebih tertarik gabung dengan Rossoneri Sanchez sempat tampil ambiar saat bermain di Bayern München Demikian juga saat dipinjam ke Swansea City Sanchez kemudian dilepas ke Lille pada tahun 2019 lalu di klub Perancis inilah Pria Portugal tersebut menemukan performa terbaiknya Nama Sanchez kemudian menarik perhatian saat tampil di Euro 2020 kemarin Ia akhirnya dikabarkan masuk radar sejumlah klub besar Eropa Beberapa klub yang dikabarkan tertarik kepada Renato Sanchez antara lain adalah Arsenal dan AC Milan Sanchez mengakui bahwa ia tahu ada kabar yang menyebutkan kedua klub itu tertarik memakai servisnya Mungkin AC Milan dan Arsenal tertarik tetapi saya tidak tahu kata Sanchez Dari kedua klub itu Sanchez lantas memberikan isyarat bahwa ia lebih condong pindah ke AC Milan Ia terkesan dengan sejarah Rossoneri sebagai salah satu klub besar dan tersukses di Eropa AC Milan adalah klub besar dan bersejarah ini berkelas saya suka mereka akuinya Renato Sanchez kemudian mengatakan ada klub yang sudah menghubunginya Meski ia enggan memberikan nama klub tersebut namun ia menambahkan jika satu klub itu ingin berikutnya Entah Januari atau Juli 2022 nanti ia siap untuk segera angkat kaki dari Lilo Saya berbicara dengan agen saya, saya tahu klub mana yang menelepon dan mana yang tidak Tetapi saya tidak bisa mengatakannya sekarang, serunya Tapi saya tahu saya siap jika ada tawaran masuk, saya akan menceritakan apa yang terbaik untuk saya Tegas Sanchez Sekarang ini, Renato Sanchez masih terikat kontrak dengan Lilo sampai tahun 2023 mendatang Sejauh ini, ia telah bermain 67 kali bagi klub Liga 1 tersebut dengan sumbangan 5 gol dan 6 asis Winger muda andalan A9 Rafael Leao dikabarkan siap menolak pinangan Manchester City dan memperpanjang kontraknya bersama klub Leao kembali harus memegang tanggung jawab sayap kiri lini serang rosuneri saat menghadapi Fiorentina Di Stadion Artemio Franchi minggu 21 November 2021 Yang sayangnya, berakhir dengan kekalahan 4-3 Mengingat antirepik mengalami cedera dan harus dicoret dari squad sekali lagi Alhasil, tekanan terhadapnya pun akan kembali meningkat dan harus menunda kesempatannya beristirahat Kalisium Mercato menyebutkan bahwa A9 telah yakin akan potensinya dari sudut pandang kemampuan dan talenta Sementara itu, pemain internasional Portugal tersebut memiliki gagasan yang jelas Yakni membantu raksasa seri A tersebut mempertahankan posisi mereka di puncak kelas men Hingga Juni mendatang dan menyetar 2 digit gol selama prosesnya mengingat ia saat ini baru membuka 4 gol Direktur Paulo Maldini dan Riki Masara sangat yakin Terhadap winger 22 tahun yang berhasil mendapatkan panggilan tim nasional Portugal pada jeda internasional kemarin Karena itulah, dua direktur Rosario tersebut tengah bekerja dengan agennya Jorge Mendes Untuk melindunginya dari kejaran klub papan atas Eropa seperti Manchester City Negositi terkait pembaruan kontraknya tengah berjalan dengan baik Dan Leo diperkirakan akan mengantongi 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musimnya Pada kontrak barunya nanti dan masa berlakunya bakal berubah dari saat ini 2024 menjadi 2026 Ia hanya tinggal menunggu panggilan untuk bertolak ke kantor pusat klub dan membuhkan tanda tangannya Mengingat ia bakal dengan senang hati melanjutkan perjalannya bersama raksasa seri A tersebut AC Milan digabarkan tengah mengamati sejumlah talenta muda di Amerika Latin Dan penyerang muda Boca Junior, Ezekiel Sebalos telah menarik perhatian mereka VKJ menyorot bagaimana Boca Junior saat ini tengah mengalami masa-masa sulit Setelah terdepak dari Komopal Kopa Liberta, Dores menyusul kekalahan mereka dari Atletico Miniora Pada bapak 16 besar dan jauh tertinggal dari River Plate di Liga Domestik Akan tetapi, mereka akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengorbankan beberapa talenta muda Sebalos merupakan salah satunya Ia bisa bermain baik di sayap kanan maupun sayap lini serang dan sebagai penyerang tengah Tak hanya itu, ia juga dikadang-kadang sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Argentina Saat ini hingga sejumlah kelepapan atas pun menaruh minat terhadapnya Penyerang 19 tahun tersebut hanya menyatakan 15 penampilan di tim utama Boca Juniors Namun ia berhasil bersinar bersama tim cadangan dan masuk dalam radar internasional Setelah menyatakan debutnya bersama tim nasional Argentina U17 pada 2019 silam Sevilla, PSV, Eindhoven, Napoli, dan Rosneri telah sama-sama menunjukkan keteritaran mereka terhadap starlet asal Argentina tersebut Dan setelah klub Eropa tersebut mendapatkan informasi bahwa klubnya menginginkan tebusan di kisaran 5 juta euro Atau sekitar 80 miliar agar bersedia melepas sang pemain A9 sendiri saat ini diketahui Tengah memantau pasar Amerika Latin untuk mencari talenta-talenta muda menarik Yang siap diboyong ke Eropa dan Sevalos menjadi nama terbaru yang masuk dalam radar mereka AC Milan tampaknya tengah menunggu setelah Chelsea dikabarkan bakal membuka peluang Untuk melepas Hakim Ziyeh pada bursa transfer Januari mendatang Menurut pemberitaan dari Calusio Mercato, Ziyeh lebih dari sekedar daya tarik bagi Rosneri mengingat Direktur Olahraga Ricky Massara Pernah berupaya merekutnya dari The Blues dengan semacam formula pinjaman Setelah menjadi penggemar berat sang pemain sejak masih membelah Ajax Amsterdam Massara bahkan sempat mengambil langkah untuk memboyongnya ke Italia saat ia masih bekerja di AS Roma Namun upayanya berakhir dengan kekecewaan dan ia pun tidak bisa memboyong pemain Internasional Maroko tersebut Musim panas lalu lantaran bos Chelsea Thomas Tuchel memutuskan memberinya kesempatan sekali lagi Setelah hubungan keduanya tidak terlalu harmonis Genda tidak demikian, winger 28 tahun tersebut hanya mampu menciptakan 4 penampilan dengan total 182 menit di Liga Inggris Dan Liga Champion dengan mempersembahkan 1 gol Ia pun kesulitan memenangkan hati Tuchel dan kini The Blues telah membuka peluang Untuk melepasnya pada bursa transfer Januari nanti jika ada tawaran menarik datang Sejumlah klub dari Liga Inggris dan Borussia Dortmund tertarik Mengamalkan servis Zia yang diboyongin Chelsea dengan mahar 40 juta euro Atau sekitar 640 miliar plus bonus 4 juta euro atau sekitar 64 miliar dari Ajax Sementara itu, Milan masih menunggu peluang yang tepat setelah upaya mereka musim panas lalu Namun Roman Abramovic telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan formula pinjaman AC Milan menghadapi tuan rumah Fiorentina pada pekan ke-13 Liga Italia atau Serie A 2021-2022 Minggu 21 November 2021 Pertandingan di Artemio Franci ini berkesudahan dengan skor 4-3 untuk kemerangan Fiorentina Catatan tak terkalahkan Milan pun terbatakan Fiorentina unggul 3-0 lewat gol-gol Josep Alfred Dunsan pada menit ke-15 Riccardo Sapunara pada menit ke-46 dan Dusan Vlaovic pada menit ke-60 AC Milan sempat berusaha mengejar melalui sepasang gol Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-62 dan menit ke-67 Namun, Fiorentina kembali menjauh berkat gol kedua Dusan Vlaovic di menit ke-85 Dan AC Milan hanya bisa menipiskan selesikor melalui gol punuh diri dari Lorenzo Venuti di menit ke-96 AC Milan dipaksa meneran kekalahan pertamanya di Serie A musim ini Tapi, mereka masih tetap di dua besar Sementara itu, Fiorentina mendapatkan tambahan 3 poin penting dalam perjuangan mereka untuk mencoba merang sekepapan atas Berikutnya, tengah bukaan nanti AC Milan akan menghadapi tuan rumah Atletico Madrid di pentas Liga Champion Masih unbeat di Serie A musim ini membuat AC Milan cukup percaya diri menghadapi Fiorentina Namun, kepercayaan diri itu mendapatkan pukulan setelah mereka tertinggal 0-2 di babak pertama Gol pertama Fiorentina berawal dari Blunder Fatal Keeper Ciprian Tata Rusano Yang menjatuhkan bola usai menangkap tendangan sudut Fiorentina Dusan bereaksi cepat dan menyontek bola masuk ke dalam gawang AC Milan Di penghujung babak pertama, Fiorentina bahkan mengadakan keunggulan lewat gol yang dicetak oleh ex-gelandang AC Milan periode 2013-2015 Sabonara AC Milan berupaya bangkit di babak kedua Namun, Vlaovic justru mencetak gol ketiga untuk Fiorentina Setelah itu, AC Milan baru bersengat dan mencetak gol keduanya cepat lewat selatan Ibrahimovic Serangan demi serangan terus coba dibangun oleh AC Milan Hanya sayang, mereka kesulitan menembus pertahanan Fiorentina Malang 5 menit penjelang habis waktu normal Gawang AC Milan kebuburan lagi oleh Dusan Vlahovic AC Milan belum menyerah Milan pun akhirnya meneran gol ketika lewat bunuh diri Lorenzo Vinuti di injury time Namun, itu tak cukup bagi mereka untuk mengamankan setiapnya satu angka Pemain belakang AC Milan Simon Kiar mengakui bahwa Rusunari membuat banyak kesalahan saat kebuburan 4 gol melawan Fiorentina Akibat kekalahan ini, AC Milan gagal mengkudata Napoli dari puncak kelas main Liga Italia AC Milan berada di posisi kedua kelas main sementara Serie A Dengan torehan 32 poin dari 13 pertandingan Selesai pertandingan, bag AC Milan Simon Kiar mengawal kekegawaannya Sepak bola adalah permainan kesalahan kata Kiar seperti dilansi dari Sky Sport Italia Malam ini, kami kebuburan 4 gol pertama kali di musim ini Dan itu jelas menyakitkan bagi back tengah seperti saya Kami perlu belajar dari hasil ini Bekerja keras dan menggunakannya sebagai bahan bakar Kami memiliki pertandingan besar lainnya yang akan datang dan kami harus terus maju Tutur Kiar Asiman akan bertandang ke kandang Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champion pada Kamis 25 November 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!